Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nah teknologi yang kemudian juga mengubah kehidupan manusia adalah teknologi satelit Jadi hampir semua bangsa berlomba-lomba memasang satelitnya masing-masing Jadi pemasangan satelit di angkasa ini merupakan suatu cara bagaimana manusia bisa melakukan komunikasi yang lebih canggih Nah sehingga bangsa Indonesia pun tahun 1976 misalnya membeli satelit palapa yang kemudian diluncurkan Jadi dengan peluncuran itu maka kebutuhan komunikasi ya terutama seperti televisi dan radio juga berpengaruh Nah kemudian juga teknologi satelit ada misalnya bangsa-bangsa atau negara-negara tertentu yang mempunyai teknologi tinggi Jadi mereka memproduksi satelit dan satelit itu dijual ya kepada bangsa lain Nah dengan adanya satelit-satelit itu maka komunikasi ya kemudian juga hubungan ya Adanya berita-berita penting yang terjadi di dunia akan lebih cepat diperoleh di tempat lain Jadi sebelum adanya teknologi satelit itu mengejala di dunia Maka berita-berita itu seringkali diterima ya di tempat lain Itu berita-berita bisa 2-3 hari ya beritanya bisa terdengar di belahan bumi yang lain Nah tetapi dengan kemajuan satelit maka berita atau peristiwa yang terjadi di belahan dunia yang satu Akan bisa langsung diikuti oleh manusia di belahan bumi yang lain Artinya kecepatan berita itu sampai itu lebih besar gitu ya Nah sehingga teknologi satelit ini menjadi salah satu kemajuan umat manusia Terutama untuk memperoleh informasi secepat mungkin dan selekap mungkin Jadi siaran-siaran langsung ya aktivitas olahraga Itu sejak Indonesia misalnya meluncurkan satelit palapa Maka sering ya bisa melakukan siaran-siaran langsung olahraga Meskipun dalam jumlah yang terbatas pada tahun dekade 70-an itu Nah sehingga memang harus mengeluarkan biaya yang besar Karena satelit kita harus dihubungkan juga dengan satelit Ya milik bangsa lain, negara lain Nah sehingga memang disitu ada semacam pembayaran gitu ya Jadi kita harus membayar biaya-biaya yang dipakai untuk satelit itu Nah disamping itu kemajuan teknologi satelit juga bisa dimanfaatkan untuk kepentingan yang lain Seperti perbankan, ya jadi misalnya BRI, Bank Rakyat Indonesia Ternyata juga mempunyai satelit sendiri Supaya transaksi yang dilakukan bisa dilakukan dengan lebih baik Karena BRI ini merupakan bank yang cabang-cabangnya itu sampai ke kecamatan-kecamatan di seluruh Indonesia Sehingga diperlukan memang alat komunikasi yang lebih canggih gitu ya Nah sehingga BRI mungkin merupakan satu-satunya bank nasional yang setelah meluncurkan satelitnya Nah sehingga mereka akan mempermudah melakukan transaksi perbankan Radio, televisi gitu ya Itu juga sangat tergantung oleh keberadaan satelit Kemudian juga saya kira handphone ya pada masa sekarang ini Internet gitu ya Semuanya tergantung kepada keberadaan satelit Sekian Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton!